Hai kembali lagi di channel gua Yo kali ini masih seputar Skyland 8G emulator ya cuy Disini gua sudah update Skyland 8G gua ke versi 61 ya Ditambah lagi ada teman-teman yang request gua untuk review untuk Dragon Ball Fighter Z ya Yang ini nih Sebenernya gua udah sering banget dulu review Dragon Ball Fighter Z ini belum playable ya Dan sekarang kayaknya gak tau nih gua playable atau memang masih ngebug parah kayak dulu atau enggak gitu Yang penting gua coba dulu ya di review nih terkait permintaan teman-teman Sebelum masuk ke dalam gamenya kita cek dulu settingan gua disini Ya settingan gua seperti ini ya Gua tidak menggunakan dock mode terus gua menggunakan ini ya Mesa turnip Adreno driver V18 by matte ya Terus disini juga gua cek list paksa triple buffering terus jumlah skala eksekutor slot itu 6 Eksekusi flash threshold 113 gua mencek list juga untuk paksa GPU clock secara maksimum dan gua Gak ada yang gua cek list lagi ya Sekitu aja paling cuy Kalau misalkan ada dari kalian yang mungkin settingan lebih baik ya gua ingetin lagi tinggal tulis aja di kolom komentar ya Nanti biar gua coba gitu ya buat sharing ke teman-teman yang lain juga ya cuy Oke tanpa basi-basi lagi kita langsung masuk aja ke dalam gamenya Nah disini fps sudah jalan ya Nah ini untuk bagian awal ini sudah cukup bagus fps di 60 Nah untuk di awal sini gambarnya sudah cukup bagus ya di fps juga 60 fps Tension Nah disini yang gua denger itu hanya musiknya aja ya tidak ada gambarnya ini bagian cutscene sebenernya sih Video gitu tapi ini masih black screen Gua skip aja Ya ternyata masih sama seperti dulu cuy belum di fix sama sekali ya Beberapa kali update dari sekalian NG ini masih gini aja ya cuy Ini kan gambarnya kartun tapi gak kayak kartun gini banget gitu ya cuy Harusnya ada gambarnya terus keren gitu loh Ini bener-bener kayak masih basic desainnya ya Masih kayak gini aja ya cuy Jadi buat kalian sudah request untuk gua review apa Dan ini ya hasilnya Masih ngebug ya belum bisa dimainkan dengan enak ya cuy Begin story coba deh gua masuk kesini begin story Sudah ada gambarnya apakah masih kayak gitu ya Sini gua skip masih black screen tadinya Sama aja ternyata cuy Di segala jenis tampilan grafiknya masih seperti ini ya Gua masih penasaran pas mainnya gimana nih Ada gambarnya enggak Gak ada gambar cuy Ya disini malah belum ada gambarnya ya cuy Tuh Kalau ada gambarnya ini keren banget cuy Masih belum ada gambarnya sama sekali ya Masih kayak desain awal gitu ya Desain awal lagi apa sih maksudnya Kayak basic ya untuk basic dari si gamenya tuh Masih gambarnya kayak gini belum ada bentuknya Oke mungkin cukup sekian aja review gua tentang game ini ya Ternyata sampai cukup ini ya Sampai di pertarungannya juga Masih begitu grafiknya ya Gua kira kan di awal doang kayak gitu Tapi di gamenya oke lah Ternyata masih belum oke ya Dari segi gameplaynya ya Masih Belum bisa dimainkan lah Oke thank you Buat kalian yang sudah nonton Jangan lupa Untuk like, comment, subscribe Gua pamit Thank you very much Sampai jumpa di lain kesempatan Bye 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 Terima kasih.